Kak, coba permen palu. Oke, kali ini aku bakalan cobain permen palu. Ini tuh palunya warna-warni ya, lucu banget. Dan bentuknya itu agak mirip sama lipsticknya Blackpink. Dan palunya kalau dipencet itu bisa bunyi, terus permainnya itu ada di dalam takainya gitu loh. Ini tuh permainnya juga warna-warni, isinya cuma 7 biji. Permainnya tuh rasa buah, manis, dan waktu dikunyah itu di dalamnya kayak dingin-dingin gitu loh. Tapi walaupun warna-warni, ini menurutku semua rasanya sama deh. Cuma beda warna aja, tapi tetap satu rasa. Tapi palunya lucu sih, bisa buat mainan. Kak, coba yang pop rock dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain permen pop rocks. Jadi ini tuh isinya ada popping candy sama mainan. Tapi aku gak tau ini mainannya tuh cara pakainya gimana, soalnya waktu aku coba pasang, ini tuh mainannya jatuh-jatuh mulu. Ini harusnya gimana sih mainannya, aku gak tau deh. Aku mau buka permainnya, tapi ternyata permainnya ini juga udah mencair. Karena udah mencair dan nempel di dalam kemasannya, ini tuh gak bisa dimakan sama sekali. Aku udah coba goyang-goyangin, tapi gak jatuh sama sekali. Aku juga gak tau ini tuh rasanya gimana. Kak, cobain watch candy dong, udah follow. Oke, makasih ya udah follow. Kali ini aku bakalan cobain watch candy. Jadi ini tuh permain dirangkai kayak jam tangan gitu, dan ini tuh beneran ada angkanya lho. Terus ini juga ada talinya, jadi beneran bisa dipakai. Karena tanganku gede, jadi dipakainya kurang bagus ya. Ini kalau dipakai sama tangan yang kecil, pasti lebih bagus. Terus waktu aku coba makan, ini tuh enak, rasa buah-buahan, dan waktu dikunya itu ada dingin-dinginnya. Ini aku lepas aja, soalnya ini tuh susah dipakainya. Tapi walaupun permainnya ini tuh warna-warni, tapi menurutku rasanya semuanya sama. Tapi enak sih, manisnya pas, dan ini tuh juga unik banget. Siapa yang suka mainan waktu makan watch candy juga? Kak, coba susu diamond, gak pernah dibales. Oke oke, ini aku bales ya, kalinya aku bakalan cobain susu diamond. Ini tuh susunya rasa marshmallow, jujur aku baru pertama kali nyobain susu rasa marshmallow. Dan karena ini tuh sedotannya ilang, gak tau kemana, jadi ini tuh aku pake sedotan besi ya. Ini tuh ternyata susunya enak banget, marshmellownya berasa, tapi gak terlalu manis. Susunya juga berasa banget, jadi masih berasa susu, tapi rasa marshmallow juga ini enak banget sih. Dan gak bikin enak juga, aku suka. Aku baru aja nemuin dupe-nya es krim Finetta nih. Dan ini tuh harganya jauh, lebih murah di bawah Rp10.000. Ini tuh es krim Hysteria dari Ice, bentuknya tuh mirip banget sama Finetta ya, tapi versi mini. Dan ini tuh juga ada sticknya, jadi lebih gampang buat dipegang. Sebenernya buat rasanya ini tuh kayak es krim vanilla biasa, tapi lebih creamy. Tapi di bagian atas sama di bagian tengahnya itu ada coklatnya, jadi bikin lebih enak. Selanjutnya enaknya nyobain es krim apa lagi ya? Kak, coba permen opal fruit. Oke, kali ini aku bakalan cobain opal fruit. Ini tuh cara bukanya unik banget ya, dia ada lapisan plastiknya gitu di luarnya. Tapi ternyata walaupun udah dilapisin plastik, di dalamnya tuh tetep meleleh. Permennya tuh udah nempel-nempel gitu di kardusnya. Aku sampe bingung banget makannya tuh harus gimana. Dan ini aku cobain permennya sedikit dari kardusnya. Permennya tuh enak, manis, rasa stroberi. Kak, cobain cupacup bungkus warna biru. Oke, kali ini aku bakalan cobain cupacup. Jadi ini tuh isinya permen kapas ya, super empuk, padat, dan lembut banget. Ini tuh tebel gitu loh, dan waktu dimakan ini tuh langsung lumer gitu di mulut. Tapi setelah permen kapasnya lumer, ini tuh jadi permen karet, keren banget. Rasanya ini rasa buah-buahan yang enak dan manis banget. Setelah dikunyakunya, ini tuh jadinya kayak lagi makan permen karet biasa. Bisa bikin balon juga loh, kayak umumnya permen karet. Ternyata kalau ini tuh dari permen kapas kan? Akhirnya aku nemuin lagi penjual mainan zaman aku kecil dulu. Ini tuh mainan dari zaman dulu masih ada semua, unik-unik banget. Dan kali ini aku pengen beli permen-permen zaman dulu yang sering aku beli. Tapi sayangnya ini cuma tinggal tiga macem aja. Pertama ini ada permen stick, ada warna kuning, sama warna pink. Buat yang kuning ini tuh rasanya asem, seger, dan ada dingin-dinginnya dikit. Terus yang pink ini juga sama sih, sama-sama asem. Aku gabungin makan dua-duanya, jadi ini tambah asem tapi enak sih. Buat harganya ini satunya 500 rupiah. Yang kedua ini aku ada beli permen bolala. Aku inget banget dulu sering beli permen ini. Ini tuh isinya warna-warni dan ada taburan gulanya. Buat yang oranye ini tuh manis, rasa jeruk, enak banget sih. Ini ada yang ungu, rasa anggur, dan yang lainnya itu rasa buah-buahan semuanya. Buat harganya ini 1000 rupiah. Dan yang terakhir ini tuh aku ada beli permen rokok. Dulu tuh suka mainan pura-pura ngerokok gitu, padahal ini tuh permen. Jadi permennya tuh tinggal dibuka aja kertasnya, nanti tinggal digigit. Ini tuh rasanya kayak coklat gitu, tapi agak kurang manis. Kalau makanya di emut-emut itu menurut aku agak kurang berasa sih, jadi memang harus dikunyah. Satunya harganya 500 rupiah. Kalian paling suka permen yang mana nih? Kakak, coba permen es krim. Maksudnya es krim yang ini apa bukan? Ini tuh dikemasannya tertulis coklat kompon hitam rasa susu. Dan waktu dibuka ini tuh isinya ada biskuit sama coklat. Tapi coklatnya itu udah mengering gitu loh. Aku nggak tau emang dari sananya kayak gini, atau emang udah kering. Tapi waktu dimakan ini tuh biskuitnya udah nggak renyah, dan rasanya juga aneh banget. Buat coklatnya ini tuh sebenernya rasanya enak, yang krim itu juga rasa karamel. Tapi ini tuh kayak udah lama deh, jadi aku nggak berani buat lanjutin makannya. Kak, yang suntik dong. Oke, kali ini aku bakalan cobain permen suntik. Jadi ini tuh bentuknya kayak suntik beneran ya, tapi gambarnya tuh lucu banget. Dan di bagian ujungnya tuh juga ada balonnya. Ini tuh tinggal dibuka aja tutup suntiknya, terus ditekan. Dan ini tuh keluar kayak jelly, tapi mirip kayak selai juga. Rasanya ini tuh asem rasa blueberry. Tapi ini rasanya lumayan enak sih, dan cara makannya juga unik banget. Siapa yang suka juga sama permen suntikan ini? Cobain sosis. Oke, kali ini aku bakalan cobain permen jelly sosis. Ini tuh waktu dibuka bentuknya mirip banget sama sosis kemasan itu. Di bagian ujung-ujungnya juga segelnya tuh mirip banget ya. Ini di bagian tengahnya tuh dikasih stiker gitu buat buka permennya, jadi lebih gampang. Ini bentuk sama teksturnya tuh mirip banget sama sosis ya. Ini juga jelinya tuh padat kayak lagi makan sosis, tapi rasanya tuh asem banget. Padahal jelly yang padat gini tuh biasanya enak, tapi sayangnya ini tuh asem banget. Kak, coba yang kayak kueh, warnanya pink putih. Maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ini tuh jajanan udah ada dari waktu aku kecil dulu, dia tuh kayak coki-coki tapi di tempat gitu. Biasanya tuh warnanya warna-warni ya, bisa milih. Tapi ini waktu aku buka ternyata coklatnya tuh udah keras banget, udah mengumbal-ngumbal gitu. Apa ini udah lama ya? Jadi aku cobain dikit aja. Sebenernya ini tuh rasanya masih enak, yang pink itu rasa stroberi, yang putih rasa vanila, dan yang coklat juga enak. Cuma ini tuh baunya kurang enak, apa karena udah lama ya? Kak, cobain bubble gum yang bentuknya pena. Oke, kali ini aku bakalan cobain bubble gum pena. Ini tuh isinya ada tiga ya, ada warna hijau, kuning, sama oran. Dari luar itu bentuknya bagus banget, mirip sama pen, tapi waktu dibuka ini tuh dalemnya polos. Dan waktu diambil ini malah lebih mirip kayak cabai atau peluru ya, kayak gini. Terus waktu dimakan ternyata ini tuh permen karetnya keras banget. Dan manisnya itu juga lumayan tajam di tenggorokan. Terus ini aku coba buat tiup balonnya, ternyata ini tuh kurang guys. Harusnya itu dimakan dua atau tiga langsung ya, biar bisa jadi balon. Kak, coba gambar mobil yang warna oran, yang tulisannya 38 itu. Maksudnya mobil yang ini apa? Bukan, tapi ini tuh warnanya hijau, bukan oran. Jadi yaudah, gapapa, aku bakalan buka aja mobil yang ini. Ini tuh lucu banget, mobilnya bisa dibuka ya, kayak mobil sport. Dan ini di dalamnya tuh ada permainnya, isinya ada empat. Ini tuh bentuknya apa ya? Kayak pisang, tapi kok warnanya biru. Buat rasanya enak, nggak terlalu manis, dan ada dingin-dinginnya juga. Itu rasa buah-buahan ya, buat yang merah ini juga rasanya tuh enak semua. Terus ini mobilnya juga keren banget, bisa dibuka tutup gitu. Ini bagus sih. Kak, cobain yang pizza dong. Oke, maksudnya pizza yang ini apa? Bukan. Jadi kali ini aku mau nyobain pizza. Ini tuh bentuknya mirip banget sama potongan pizza. Dan di bagian luarnya itu ada taburan gulanya. Ini tuh kayak jelly, tapi waktu dideken itu super fluffy. Ini tuh waktu dimakan teksturnya mirip banget sama marshmallow, tapi nggak langsung lumer. Jadi masih harus tetep effort buat ngunyah. Tapi buat rasanya ini tuh enak, manis, dan rasa buah. Coba kalau ini tuh teksturnya lebih lumer, pasti lebih enak sih. Kak, coba pena yang warna biru. Oke, kali ini aku bakalan cobain yang pen warna biru. Ini tuh awalnya aku bingung banget gimana cara bukanya. Aku udah coba puter-puter, pencet-pencet, bolak-balik, tapi tetep aja nggak kebuka. Terus ini waktu udah kebuka, ternyata dalemnya juga kosong. Aku bingung banget gimana cara bukanya. Dan ternyata setelah aku coba, ini tuh di bagian depannya itu bisa dibuka. Terus di bagian bawahnya diputar, baru keluar deh jelinya. Ini tuh jelinya enak rasa blueberry, tapi buat bukanya ini perjuangan banget sih. Ini sejak kapan ya ada permen kayak gini, dan aku baru tau cara bukanya. Ternyata seru juga mainan permen kayak gini, rasanya juga enak. Kak, coba yang marshmallow ada kartunya. Oke, kali ini aku bakalan cobain marshmallow yang ada kartunya. Ini tuh marshmallow-nya bentuknya love-love gitu, dan isinya tuh lumayan banyak. Dan ini tuh dapet kartu gambarnya hewan-hewan gitu. Ini kartunya tuh panjang gitu ya, jadi harus dipotong-potong sendiri kalau mau buat mainan. Ini dapet kartunya tuh lumayan banyak juga ya, biasanya kalian mainin kartu ini buat main apa sih? Soalnya ini tuh kayak ada kode-kodenya, terus ada logo batu kunting kertasnya juga. Terus lanjut ini ke marshmallow-nya, ini tuh fluffy banget. Waktu dimakan langsung lumer, tapi agak kurang manis menurut aku. Dan ini tuh enak, lumer banget sayangnya kurang manis. Kalau lebih manis dikit, pasti lebih enak sih. Kak, coba Yuppie warna biru. Oke, maksudnya Yuppie yang ini apa bukan? Ini tuh Yuppie Seaworth, ya jadi isinya tuh random hewan-hewan laut. Ini aku dapet tuh bentuk kura-kura, tapi warnanya gak jelas gitu ya. Buat teksturnya ini kenyal, Yuppie-nya rasa buah-buahan, tapi asem. Ini tuh enak, seger, walaupun warnanya tuh sama sekali ngemirip sama kura-kura. Kata korum snack ini seenak itu, emang iya? Yaudah karena penasaran, jadi aku mau langsung cobain aja. Waktu dibuka, ternyata ini tuh isinya kayak churros mini gitu, gemes banget. Ini tuh super crunchy, dan rasanya tuh manis, asin, pahit, campur jadi satu. Ini tuh sinamon kuat banget, tapi buat rasanya tuh rasa coklat, jadi ini tuh unik banget. Itu juga banyak banget, jadi bikin tambah enak. Ini semakin dimakan tuh semakin crunchy. Kalo kalian pengen beli snack churros ini, bisa beli di minimarket terdekat ya. Ke cobain yang amplop. Oke, kali ini aku bakalan cobain permen amplop. Ini tuh permennya ada segelnya, jadi harus dibuka dulu. Ini tuh isinya permen karet, sama dapet hadiah juga, tato. Itu tato-nya bagus, gambar bunga warna ungu gitu. Kalo kalian pengen liat aku pake tato-nya, tolong komen di bawah ya. Ini permen karetnya tuh isinya ada lima, dibungkus kertas gitu. Kayak permen karet jadul gitu. Buat isinya ini tuh tipis-tipis, dan kayak ada lapisan tepungnya. Buat rasa permen karetnya ini tuh asem banget. Itu rasa apel, apelnya berasa, tapi bener-bener apel yang asem gitu loh. Aku gak kuat sih, beneran asem banget. Kak, cobain lollipop strawberry. Maksudnya lollipop strawberry yang ini apa bukan? Waktu dibukain ini tuh bentuknya lucu banget. Bener-bener bentuk strawberry, ada daunnya gitu. Awalnya aku kira di bawahnya itu stick yang bisa nyala-nyala gitu loh. Aku coba buat patah-patahin, tapi ternyata gak bisa. Ternyata ini tuh di bagian bawahnya spidol, dan bisa buat nulis beneran. Ini aku coba buat nulis, ternyata warnanya juga jelas ya. Maaf, nulisanku jelek banget. Terus ini waktu aku cobain permainnya, ternyata rasanya tuh enak banget. Rasa strawberry dan manisnya juga pas. Aku suka banget sih sama rasa permainnya, dan gak bikin enak. Kak, cobain hotdog udah follow. Oke, kali ini aku bakalan cobain marshmallow hotdog. Ini tuh bentuknya gemes banget. Mirip sama squishy gitu. Ini tuh beneran kayak ada roti, sosis sama mayonesnya. Marshmellownya tuh fluffy banget, dan waktu dimakan itu langsung lumer di mulut. Cuma sayangnya ini tuh rasanya manis aja. Jadi gak ada rasa buah-buahannya atau rasa apa gitu. Jadi kurang enak sih menurut aku. Kak, aku mau yang kayak apel itu. Maksudnya apel yang ini apa bukan? Pokoknya aku tuh ragu banget kalau ini tuh bisa dimakan. Ini waktu aku coba buka, ternyata susah banget. Jadi aku harus gunting dulu. Ini bungkusnya tuh keras banget, jadi lumayan susah juga buat bukanya. Ini jelly-nya tuh juga lengket banget. Ini tuh super fluffy dan gak ada bau makanannya. Jadi aku sempet ragu kalau ini bisa dimakan. Tuh aku makan atasnya, ini juga sama sekali gak ada rasanya. Waktu aku makan bagian bawahnya, ini tuh ada rasanya asam. Dan di bagian dalamnya itu ada putih-putihnya, lumayan cair. Waktu aku makan putih-putihnya, ternyata ini tuh mulur dan enak banget. Ternyata tuh mirip banget sama susu. Ini dipaduin sama jelly apple-nya, ternyata tuh bikin jadi lebih enak banget. Ternyata ini tuh enak loh. Kak, cobain yang kelinci. Maksudnya kelinci yang ini apa bukan? Jadi ini tuh mesin permen mini, bentuknya kelinci. Ini di bagian tengahnya tuh masih ditutup plastik, jadi harus dibuka dulu plastiknya. Terus ini waktu aku coba puter buat ngeluarin permennya, ternyata permennya tuh nyangkut. Jadi harus dikocok-kocok dulu baru bisa keluar permennya. Tapi ternyata permennya juga hancur gitu waktu keluar. Dan ternyata ini tuh permennya tipis banget, makanya tuh gampang banget hancur. Rasanya juga manis aja, gak ada rasa buah atau rasa apa gitu. Menurut aku ini rasanya kurang sih, tapi mainannya lucu. Kak, cobain permen kipasnya dong, Kak. Maksudnya permen kipas yang ini apa bukan? Tonernya ini tuh gak mirip kipas ya, lebih ke kincir angin gitu. Dan ini tuh isinya warna-warni, terus bisa diputer-puter juga. Ini tuh mirip banget sama permen kipas ya, tapi kalau yang ini tuh versi jelinya. Ini tuh jelinya enak, rasa buah-buahan, tapi taburan gulanya tuh terlalu banyak. Jadi waktu lagi makan tuh kayak lagi berasa ngunyah gula. Dan rasa buah-buahannya itu beneran jadi gak berasa karena ketutup rasa gulanya. Coba kalau gulanya dikurangin, ini pasti lebih enak sih. Soalnya ini tuh jelinya udah manis, ditambah sama taburan gulanya itu bikin manis banget. Kak, cobain yang mesin permen kayak mesin capit. Oke, maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ini tuh kayak mesin gacha gitu. Dan di bagian tengahnya itu masih ada plastiknya buat ngelindungin permennya. Jadi harus dibuka dulu ya. Ini langsung aja diputer, terus permennya bisa langsung keluar deh. Itu gampang banget buat ngeluarin permennya. Dan waktu dimakan, permennya ini aneh menurut aku. Di bagian luarnya itu tipis banget, gampang hancur dan rasanya manis. Di bagian tengahnya itu aneh banget kayak makan spons gitu loh. Dan sama sekali gak ada rasanya. Ini aku kurang suka sih sama permennya. Kakak, makan yang Yuppie buah. Oke, maksudnya Yuppie buah yang ini kan? Kali ini aku bakalan cobain Yuppie Free Tea Cocktail. Jadi ini tuh isinya ada buah-buahan gitu. Ini tuh isinya warna-warni ya, yang warna ungu ini tuh rasa anggur. Dan rasanya ini tuh enak, manis, dan anggurnya tuh berasa. Yang warna hijau ini tuh lemon, kayaknya lemonnya belum mateng deh, makanya warnanya hijau. Dan ini tuh rasanya asem. Dan buat yang merah, ini tuh rasa stroberi. Ini stroberinya tuh juga enak, manis, dan berasa. Ini enak sih, ada yang manis, asem aku suka. Akhirnya nemuin milk bun yang lagi viral banget, versi lokal. Ini tuh aku beli harganya Rp25.000. Dan karena aku tuh belum pernah nyobain yang After You, jadi aku gak bisa ngebandingin rasanya ya. Kalau dari tampilan luarnya, ini tuh kayak roti biasa sih. Kalau lihat di video-video After You, itu kayaknya creamy banget ya. Jujur buat rasanya juga ya, roti biasa sih. Tapi rotinya tuh emang lembut, dan di bagian dalam rotinya itu ada isinya. Macem butter, tapi lebih ringan dan sedikit manis. Dan di bagian atas rotinya itu ada taburan susu sama gula halus. Sebenernya ini tuh oke, cuma menurut aku krimnya tuh kurang banyak. Jadi gimana, kalian penasaran juga gak pengen nyobain milk bun yang lagi viral banget ini?